Sebulan terakhir, ketersediaan vitamin dan obat antivirus di kota Bandar Lampung langka di pasaran. Permintaan konsumen yang tinggi tidak seimbang dengan pasokan obat menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan obat dan vitamin di masa pandemi. Hampir sebulan sinji kebutuhan obat dari vitamin mulai diburu warga. Kendang, ranggani, kiduan dari kebutuhan vitamin di masa pandemi sinji, mawat kegoh, jama ketersediaan di stok sehingga madako. Hinjuk sekejadian di pepira apotek di Teluk Betung di Ranglayah Hasanuddin di R.E. Marta Dinata. Vitamin di suplemen hinjuk Zegavit, B.com Z, B.com C, Imbus Force, R.I. Vitasimin, Radu Mawad Ngedok di mulai langkah di apotek. Langkani ketersediaan obat-obat menunjang imunitas sinji menurut pepira apotek. Ulah ranggani, kiduan warga, sehingga nyepok vitamin, gue ngingkotkan stamina di masa PPKM darurat sinji. Selain senoh, menurut Rama Aditya Suranto, karyawan apotek, mulai langkani ketersediaan obat-obat vitamin imunitas sinji, ulah kurang nih pasokan distribusi anjak produsen med apotek. Kondisi langkani obat sinji, haduh kejadian hampir sebulan. Keluhan sinji mulai langkani ketersediaan obat-obatan vitamin suplemen, gue ngingkotkan imunitas di masa PPKM darurat, juga dikeluhkan warga. Dian ngilu, ngin pemerintah ngeperhatikan, ngin ngejamin ngin stok ketersediaan obat-obatan di masa PPKM sinji, daco aman. Anjak pantauan di sejumlah apotek di kota Bandar Lampung di masa pemberlakuan perpanjangan PPKM darurat sinji, gue jenis vitamin, rik suplemen vitalitas imun, saylamon, diburu warga diantarani, Zegavit, BKom Z, BKom C, Imbus Force, Sonsi, Vitasimin, rik paracetamol, sayng ngerunkon panas. Sikam Rudiansah anjak Lampung, gue JPM TV.